Hinaklana. Bab 73. Hekpek Acu menjadi korban pertama ilmu sakti lenghou tiong. Begitulah tanpa putus-putus ia terus berlatih dan membuyarkan hawa murni yang mengganggu itu, setiap kali bekerja, setiap kali badannya menjadi tambah segar. Ia pikir jika hawa murni curahan tokok laksian dan putkeh wasilu yang mengganggu itu sudah dipunahkan semua, lalu dapat berlatih luwekang perguruannya sendiri menurut ajaran gurunya dahulu, walaupun hal mana akan makan waktu lama, tapi sedikitnya jiwanya telah dapat diselamatkan. Jika nanti hiyangto aku berhasil membebaskan aku dari sini, tentu aku akan dapat menempuh hidup baru di dunia kangong. Tapi lantas keringat pula, suhu telah pecat aku dari hoasan pei, buat apa aku mesti meyakinkan luwekang hoasan pei lagi. Masih banyak sekali luwekang-luwekang dari aliran-aliran lain, umpamanya aku dapat belajar kepada hiyangto aku, bisa belajar pada ing-ing, dan lain-lain lagi, teringat kepada hal-hal yang menyenangkan, kembali ia berjingkrak-jingkrak dan tertawa pula. Besoknya ketika dia memegangi mangkuk dan sedang makan nasi, perasaannya masih tetap diliputi rasa senang dan penuh semangat. Ketika tanpa sadar tangannya menggenggam lebih kuat, mendadak terdengar perak, tahu-tahu mangkuk besar itu telah remuk di tangannya. Keruan lengho utiong terkejut, tangannya meremas lagi sekenanya, kembali remukan mangkuk itu hancur menjadi bubuk. Ketika tangannya dibuka, bubukan mangkuk itu lantas jatuh bertebaran ke lantai. Untuk sesaat lengho utiong sampai terkesima sendiri, seketika ia tidak paham sebab musababnya. Tiba-tiba terdengar suara Hek Pek Cu berseru di luar pintu, wah, kekuatan IEM Ciam Pu tiada bandingannya di dunia ini, sungguh cahai hak agung tak terhingga, kiranya tanpa terasa tiga hari sudah lalu, lantaran sedang kejut akan tenaganya sendiri yang sanggup meremas hancur sebuah mangkuk itu, sampai-sampai datangnya Hek Pek Cu itu tidak disadari, bahkan seketika lengho utiong masih belum paham akan kata-kata pujian Hek Pek Cu itu, sebab sekali remas dapat membuat mangkuk itu menjadi bubuk, hal ini benar-benar sukar dibayangkan olehnya. Maka terdengar Hek Pek Cu telah berkata pula, hanya sedikit remas saja IEM Ciam Pu telah menghancurkan sebuah mangkuk. Coba kalau cengkeraman itu mengenai badan musuh, haha, masakah nyawa musuh itu takkan melayang benar juga ucapannya pikir lengho utiong, maka segera ia pun ikut terbahak-bahak. Tampaknya hari ini perasaan Ciam Pu sangat gembira, silakan lantas menerima tecu ke dalam perguruan, bagaimana pintah Hek Pek Cu? Diam-diam lengho utiong membatin, apakah aku boleh terima dia sebagai murid dan mengajarkan kalimat-kalimat tulisan terukir di depan itu? Tapi, ah, aku cuma berlatih satu-dua hari saja lantas begini lihat tenagaku, tampaknya ilmu yang terukir ini bukankah untuk bercanda. Yang diharapkan Hek Pek Cu adalah ilmu ini, tapi sesudah dia meyakinkan dengan baik apakah benar aku akan dilepaskan dari sini? Padahal begitu mengetahui aku bukan IEM Loh Ciam Pu yang dia sangka, setiap saat tentu dia akan berubah sikapnya. Umpama IEM Loh Ciam Pu yang mengajarkan ilmu sakti, sesudah berhasil besar kemungkinan Hek Pek Cu juga akan berdaya untuk membinasakannya, misalnya memakai racun di dalam makanan dan sebagainya. Ya, bagi Hek Pek Cu memang sangat gampang jika dia mau meracuni aku, mana mungkin dia sudi membebaskan aku biarpun dia berhasil meyakinkan ilmu sakti ini. Mungkin inilah sebabnya IEM Loh Ciam Pu tetap tidak mau menyanggupi permintaannya selama 12 tahun, karena tidak memperoleh jawaban, Hek Pek Cu menjadi khawatir ada perubahan lagi. Cepat ia berkata pula, bila Ciam Pu sudah mengajarkan ilmunya, segera Tecu akan pergi mengambilkan arak enak dan ayam lezat untuk dipersembahkan kepadamu. Sudah setian lamanya Leng Houtiong dikurung di situ, yang dimakan setiap hari adalah sayur asin melulu, sekarang mendengar ada ayam lezat dan arak enak, keruan ia lantas mengiler. Cepat ia berkata, baiklah, lepas kau pergi ambil arak dan ayam panggang dulu, sesudah makan, bisa jadi hatiku akan senang terus mengajarkan sedikit kepandayan padamu. Sebenarnya Hek Pek Cu bermaksud menggunakan makanan lezat sebagai umpan untuk memancing ilmu yang dikehendaki, tapi orang justru ingin makan enak dulu. Jika tidak dituruti, mungkin sekali orang tua itu akan marah dan tidak jadi mengajarkan ilmu lagi. Maka cepat Hek Pek Cu menjawab, baik, baik, segera aku akan ambilkan arak dan ayam panggang yang gemuk. Cuma hari ini agaknya tak bisa dilaksanakan, besok saja kalau ada kesempatan tentu Tecu akan mempersembahkannya, Kenapa hari ini tidak bisa dilaksanakan, tanya Leng Ho U Tiong. Untuk datang ke sini aku harus mencari kesempatan di luar tahu tu aku kami, bila tu aku sedang keluar barulah, Leng Ho U Tiong mendengu sebelum ucapan orang habis. Maka Hek Pek Cu juga tidak bicara lebih lanjut. Mungkin khawatir dipergoki Ui Tiongkong, buru-buru ia mohon diri. Ketika tangannya terabah pada remukan mangkuk tadi, diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, mengapa ilmu ini begini lihai? Baru berlatih satu-dua hari saja sudah begini hebat, apalagi kalau sudah berlatih sebulan dan lebih kan bisa, berpikir sampai di sini mendadak ia melonjak bangun sambil berteriak. Kiranya terpikir olehnya kalau sudah berlatih sebulan atau lebih lama lagi kan dapat memutus rantai borgol dan meloloskan diri dengan menerjang pintu penjara itu. Namun rasa gembiranya itu dalam sekejap lantas lenyap, sebab lantas terpikir lagi olehnya, Jika ilmu ini benar-benar begini hebat, mengapa Y.I.M. Ingo Heng sendiri tidak dapat meloloskan diri dari sini sambil melayangkan pikiran-pikirannya, sebelah tangannya tanpa terasa merabah gelang besi di tangan kiri serta di pentangnya. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa gelang besi itu akan terpentang renggang olehnya, siapa tahu gelang besi itu mendadak terpentang, ketika ditarik lagi, ternyata pergelangan tangan kiri lantas terlepas begitu saja dari belenggu gelang besi itu. Girang dan kejut pula lenghou tiong. Ketika gelang besi itu dirabah lagi, kiranya di bagian tengah memang sudah putus, tapi kalau tenaga dalam sendiri belum pulih juga sukar untuk membukanya. Segera ia pun pentang terbuka belenggu tangan kanan, lalu belenggu kedua kakinya. Setiap gelang belenggu besi itu sudah terputus semua. Terlepasnya belenggu kaki dan tangan dengan sendirinya terlepas pula rantai besinya sehingga badannya sekarang tidak terikat apa-apa lagi. Lenghou tiong sangat heran mengapa setiap gelang besi itu ada tanda putus begitu? Padahal gelang besi yang sudah terputus begitu mana kuat untuk membelenggu orang? Besoknya ketika orang tua itu datang mengantarkan daharan, di bawah sinar pelita yang dibawahnya itu dapatlah Lenghou tiong melihat jelas bagian yang terputus dari gelang-gelang besi itu menunjukkan tanda baru saja diputus, keruan ia tambah heran. Dari tanda itu dapat dilihat pula bekas gergaji yang halus sekali, jelas ada orang yang telah menggergaji gelang-gelang besi itu dengan semacam gergaji baja yang amat halus. Anehnya mengapa gelang yang sudah digergaji putus itu bisa terkatup kembali dan membelenggu kaki tangannya, jangan-jangan, jangan-jangan. Menurut jalan pikirannya tentu diam-diam ada orang yang sedang berusaha menolongnya. Dan penolong itu tentulah orang B.W.E. Chong sendiri. Mungkin sekali gelang besi itu digergaji putus ketika dirinya jatuh pingsan dan mungkin pula akan membebaskannya nanti bila mana ada kesempatan bagus di luar tahu orang-orang B.W.E. Chong yang lain. Berpikir sampai di sini, seketika semangat Leng Ho U Tiong terbangkit. Pikirnya, jalan masuk ke sini berada di bawah tempat tidurnya U I Tiong Kong. Jika U I Tiong Kong yang bermaksud menolongku tentu dapat dilakukan setiap waktu dan tidak perlu menunda lagi, Hek Pek Acu tentunya juga tidak. Tinggal Tut Itong dan Tan Jing Sing saja. Di antara kedua orang itu cuma Tan Jing Sing yang mempunyai kegemaran yang sama, besar kemungkinan yang berusaha hendak menolongku tentulah Tan Jing Sing yang baik hati itu. Lalu terpikir lagi oleh Nyakir bagaimana akan melayani kedatangan Hek Pek Acu besok, segera ia pun mendapatkan akal, aku akan pura-pura meluluskan permintaannya untuk menipu daharan enak dari dia. Lalu mengajarkan ilmu palsu padanya supaya dia tertipu. Akibatnya tentu sangat lucu. Haha, tentu sangat lucu menyusul terpikir lagi setiap saat Tan Jing Sing akan datang melepaskan dia, kesempatan yang masih ada ini harus digunakan untuk lebih menghafalkan ilmu yang terukir di papan besi itu. Maka ia lantas mulai merabah-rabah lagi tulisan-tulisan di papan besi serta mengingat-ingatnya di luar kepala. Tadinya tulisan-tulisan itu tidaklah menarik perhatiannya, sekarang juga bukan sesuatu yang mudah baginya untuk menghafalkannya di luar kepala. Apalagi mengenai ilmu sakti, keliru satu huruf saja mungkin akan membawa akibat yang sukar dibayangkan. Begitu juga kalau melupakan sebagian di antaranya tentu tak dapat diulangi lagi jika sudah keluar dari tempat neraka ini. Sebab itulah ia bertekad akan menghafalkan seluruhnya dapatlah dihafalkan di luar kepala, habis itu barulah ia dapat tidur dengan tenang. Dalam mimpi benar juga dilihatnya Tan Jing Sing datang membukakan pintu penjara untuk melepaskan dia, ketika terjaga bangun baru diketahui cuma impian belaka. Tapi ia pun tidak menjadi lesu, pikirnya hari ini tidak datang mungkin karena belum ada kesempatan baik, tidak lama tentu Tan Jing Sing akan datang menolongnya. Terpikir olehnya bila nanti dirinya sudah meninggalkan penjara ini, mungkin sekali ukiran tulisan itu akan dilihat oleh Hekpek Cu yang dianggapnya jahat itu, Kalau orang macam Hekpek Cu sampai berhasil meyakinkan ilmu sakti tentu akan menambah kejahatannya malah. Maka kembali ia mengulangi belasan kali lagi menghafalkan tulisan di atas papan itu, lalu ia menghapus sebagian huruf-huruf itu dengan belenggu besi yang telah ditanggalkan itu. Besoknya Hekpek Cu ternyata tidak datang, Leng Houtiong juga tidak ambil pusing, ia meneruskan latihannya atas ilmu sakti itu. Beberapa hari selanjutnya Hekpek Cu tetap tidak muncul. Leng Houtiong merasa latihannya banyak mendapat kemajuan. Hawa murni yang berasal dari tokok laksian serta pot kei hwasyu itu sudah sebagian besar didesak keluar dari bagian perut dan buyar melalui berbagai urat nadi. Ia yakin jika latihannya diteruskan akhirnya tentu Hawa murni yang merupakan penyakit itu akan dapat dipunahkan seluruhnya. Setiap hari ia tentu menghafalkan lagi belasan kali tulisan yang telah dibacanya itu, sebagian huruf-huruf di atas papan besi itu pun dikerok dengan gelang besi. Ia merasa tenaga dalam sendiri kian lama makin kuat, untuk mengeruk huruf-huruf itu ternyata tidak begitu susah baginya. Kembali sebulan sudah lewat, meski berada di bawah tanah juga Leng Houtiong merasakan Hawa musim panas sudah mulai berkurang. Pikirnya, rupanya penemuanku yang aneh ini sudah suratan takdir. Jika aku terkurung di sini di musim dingin pasti tulisan di atas papan besi ini takkan ku ketemukan. Bisa jadi sebelum tiba musim panas tulisan di atas papan besi ini takkan ku ketemukan. Bisa jadi sebelum tiba musim panas Tan Jing Sing sudah berhasil menolong keluar diriku, berpikir sampai di sini, tiba-tiba terdengar dari lorong sana ada suara tindakan Hekpek Cu yang sedang mendatangi. Tadinya Leng Houtiong berbaring di atas depan besi itu, maka perlahan-lahan ia lantas membalik tubuh sehingga berbaring miring menghadap ke dinding bagian dalam. Terdengar Hekpek Cu sudah sampai di luar pintu, lalu berkata, Y.I.M. Y.I.M. Lociampual, harap su di memaafkan. Selama lebih sebulan ini Tolako tidak pernah keluar rumah sehingga Cai Hai sangat gelalisah dan tidak dapat datang kemari untuk menjenguk engkau. Untuk ini harap engkau janganlah marah, berbaring itu tercium juga bau harumarak dan sedapnya ayam panggang yang terluar dari lubang pintu. Memangnya sudah sekian lamanya Leng Houtiong tidak merasakan setertes harap pun, maka begitu mengendus bau harap ia menjadi ketagihan, segera ia membalik tubuh dan berkata, Mana daharannya, aku harus makan dulu dan urusan belakang, ya, baik, sahut Hekpek, acu cepat. Jadi Y.I.M. Po sudah menyanggupi akan mengajarkan rahasia luwekang padaku begini, setiap kali kau mengantar kemari tiga kati arak dan seekor ayam panggang, setiap kali pula aku akan mengajarkan empat kalimat rahasia luwekang padamu. Bila mana aku sudah menghabiskan tiga ratus kati arak dan seratus ekor ayam, maka rahasia luwekang yang kuajarkan padamu rasanya sudah cukup juga, kira begini rasanya rada-rada lambat dan mungkin sekali terjadi apa-apa. Biarlah setiap kali Wampu akan mengantar enam kati arak dan dua ekor ayam, lalu Ciampu setiap kali mengajarkan delapan kalimat rahasianya saja sungguh serakah sekali kau ini. Tapi, baiklah. Mana araknya, mana ayamnya, bawa ke sini, kata Lengho Utiong dengan tertawa. Segera Hekpek, cu mengangsurkan nampan kayu itu melalui lubang persegi di daun pintu itu. Benar juga di atas nampan itu ada satu poci besar arak dan seekor ayam panggung yang gemuk. Sebelum aku mengajarkan rahasia luwekang padamu rasanya kau tidak sampai meracuni aku, demikian pikir Lengho Utiong. Maka tanpa pikir segera ia pegang poci arak itu dan langsung dituang ke dalam mulut. Rasa arak itu sebenarnya tidak terlalu enak, tapi sekarang bagi Lengho Utiong araknya terasa sangat sedap. Sekaligus hampir setengah poci besar itu telah ditenggak, lalu dibetotnya sebelah paha ayam panggang terus diganyang dengan lahapnya. Hanya sebentar saja sepoci penuh harap dan seekor ayam panggang itu telah disapu bersih. Ia tepuk-tepuk perut sendiri sambil berkata, ehm, arak sedap dan ayam lezat siampu sudah kenyal makan enak, sekarang silakanlah mengajarkan rahasia luwekangnya, pinta Hek Pecu dengan tertawa. Sekarang ia tidak menyinggung lagi tentang mengangkat guru segala, disangkanya sehabis makan minum tentu Lengho Utiong sudah lupa. Tapi Lengho Utiong juga sengaja tidak menyinggung soal ini, segera ia berkata, baiklah, beberapa kalimat rahasia ini hendaklah kau ingat-ingat dengan baik, yakni, antara delapan nadi dan urat aneh. Di dalamnya ada hawa murni, himpunlah di bagian perut, salurkan melalui napas, dapatkah kau memahami empat kalimat ini? Empat kalimat itu memang tidak ada sesuatu yang istimewa, hanya saja Lengho Utiong telah sengaja menjungkir balikan arti yang sebenarnya. Hek Pecu merasa empat kalimat itu tiada sesuatu yang bersifat rahasia, maka ia menjawab, ya, paham. Mohon Chiang Pua Sudi mengajarkan empat kalimat lagi, Lengho Utiong juga tidak jual mahal, bahkan ia sengaja obral empat kalimat lagi yang isinya untuk menakut-nakuti. Keruan Hek Pecu terperanjat, kalau mesti berlatih menurut kalimat-kalimat rahasia itu pastilah jiwanya akan melayang, hal ini mustahil dapat dilakukan. Maka ia bertanya, empat kalimat ini wampu benar-benar tidak paham, sudah tentu kau tidak paham, sahut Lengho Utiong. Ilmu sakti ini kalau dapat dipahami dengan begitu saja, lalu apa artinya sebagai ilmu sakti sampai di sini? Hek Pecu merasa kata-kata Lengho Utiong itu nadanya makin berbeda daripada orang SIEM itu, mau tak mau timbul juga rasa curiganya. Maklumlah pertemuan yang sudah-sudah itu Lengho Utiong sangat sedikit membuka suara, ucapannya dibikin serak dan samar-samar pula, tapi sekarang dia habis makan minum enak, semangatnya berkobar-kobar dan bicaranya menjadi banyak. Dasarnya Hek Pecu juga memang cerdik, maka ia menjadi curiga. Cuma sama sekali tak terduga olehnya bahwa orang yang di penjara itu sekarang sudah bukan lagi orang SIEM itu, hanya disangkanya kalimat-kalimat rahasia itu sengaja dibuat-buat untuk mempermainkan dia saja. Lengho Utiong lantas merasa juga akan curiga Hek Pecu, cepat ia menambahkan, nanti kalau kau sudah terima ajaran dengan lengkap tentu akan paham dengan sendirinya, habis berkata ia lantas menaruh kembali poci arak itu di atas nampan dan diangsurkan keluar melalui lubang persegi itu. Ketika Hek Pecu hendak menerima nampan itu, sekonyong-konyong Lengho Utiong menjerit, badannya sempoyongan ke depan, belang, kepalanya membentur pintu besi itu, nampan juga akan tertarik masuk kembali. Hi, kenapa tanya Hek Pecu? Sebagai seorang ahli silat, reaksinya dengan sendirinya sangat cepat, tangannya terus menyambar ke lubang persegi itu untuk menangkap nampan agar poci arak di atasnya tidak sampai terjatuh dan pecah. Dan justru pada detik itulah sebelah tangan Lengho Utiong sudah lantas membalik ke atas dan tepat mencengkeram pergelangan tangan Hek Pecu itu sambil berseru, Hek Pecu, coba perhatikan siapakah aku ini tidak kepalang kejutnya Hek Pecu karena kejadian yang tak terduga-duga itu, nampan yang masih keburu dipegang olehnya itu lantas terlepas lagi, serunya dengan takut, kau, kau, kiranya tadi waktu Hek Pecu menjulurkan tangan hendak menerima kembali nampan, tiba-tiba timbul rasa penasaran Lengho Utiong yang tak terkatakan, ia merasa biang keladi yang mengurung dirinya di situ dan menderita setian lamanya tak lain tak bukan adalah manusia licik yang berada di depannya itu. Jika tangannya dapat dipegang dan dipuntir patah sedikitnya akan terlampiaslah rasa dendamnya. Apalagi kalau tangan Hek Pecu itu mendadak dipegang olehnya tentu akan kaget setengah mati, andai kan tidak berhasil sedikitnya juga akan membuat kaget padanya, tentunya sangat lucu orang yang kaget mendadak itu. Entah lantaran timbul maksud balas dendamnya atau karena pikiran kanak-kanak yang ingin menggoda orang supaya kaget itu, maka mendadak ia pura-pura jatuh sempoyongan untuk memancing reaksi Hek Pecu. Dan hasilnya ternyata cocok dengan rekaannya, sekali pancing tangan Hek Pecu sudah lantas kena dipegang olehnya. Sebenarnya Hek Pecu juga seorang yang amat cerdik, namun sama sekali ia tidak menduga akan kejadian demikian, ketika mendadak ia merasa gelagat jelek, namun sudah terlambat, tangannya sudah keburu tercengkeram dengan kuat seakan-akan terbelanggu, tanpa pikir lagi segera ia memutar tangannya dengan maksud balas mencengkeram tangan lawan, berbareng itu terdengar belang yang keras, tahu-tahu beberapa jari kakinya sudah patah, saking sakitnya sampai ia berkau-kau. Kananeh, tangannya yang terpegang lengho utiong, mengapa jari kakinya yang patah? Kiranya Hek Pecu memiliki suatu jurus simpanan yang disebut kau liong katong, naga keluar dari gua. Jurus ini baru digunakan apabila sebelah tangannya dipegang musuh, sembari membetut sekuatnya, berbareng sebelah kakinya lantas menendang secepat kilat ke tempat mematikan di tubuh musuh, kalau bukan bagian dada tentulah bagian selangkangan, lihainya bukan buatan, jika kena musuh pasti akan menggeletak seketika. Kalau musuh adalah ahli selat yang sama tingkatan, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri ialah melepaskan tangan Hek Pecu yang dicengkeram itu. Tapi ia lupa bahwa di antara mereka itu masih terhalang oleh selapis daun pintu besi. Jurus kau liong katong itu memang digunakan dengan sangat tepat, tempat yang ditendang juga sangat jitu, tenaganya amat lihai pula, cuma sayang yang terkena tendangannya adalah daun pintu besi sehingga menimbulkan suaranya ring keras. Lengho tiong baru tahu apa yang terjadi sesudah mendengar suara belang yang keras itu, baru diketahui dirinya telah selamat berkat lindungan pintu besi itu. Ia menjadi gelimalah dan terbahak-bahak, katanya, hahaha, boleh tendang sekali lagi, harus tendang sama kerasnya seperti barusan ini, habis itu aku lantas melepaskan kau tapi mendadak Hek Pecu merasa tenaga dalamnya terus merembes keluar melalui dua tempat Hiat Cu di pergelangan tangannya itu, tiba-tiba teringat olehnya sesuatu hal yang paling ditakutinya selama hidup ini. Keruan sukmanya seakan-akan terbang meninggalkan raganya. Sembari mengerahkan tenaga dan menghimpun napasya pun memohon dengan sangat, Lo, lo cian pual, mohon engkau, engkau, masih mendin baginya jika tidak bicara, begitu membuka mulut tenaga dalamnya juga lantas membanjir keluar. Terpaksa ia tutup mulut dan tidak berani bicara lagi. Namun demikian tenaga dalam masih tetap merembes keluar tak tertahankan. Setelah meyakinkan ilmu yang terukir di atas depan besi itu, hawa murni di dalam perut Leng Ho Utiong sudah terkuras habis, perutnya sekarang sudah kosong dan minta diisi. Sekarang dirasakan ada hawa murni yang menyalur ke dalam perutnya sedikit demi sedikit, namun hal ini pun tidak diperhatikan olehnya. Hanya diketahuinya tangan Hekpek Acu gemetar terus seperti sangat ketakutan. Lantaran masih gemas padanya, Leng Ho Utiong sengaja hendak menggertaknya sekalian, segera ia berkata, Aku sudah mengajarkan ilmu padamu, makakah sudah terhitung muridku, kau berani menipu dan mengkhianati perguruan, apa hukuman atas dosamu ini? Namun Hekpek Acu merasakan tenaga dalamnya semakin cepat mengalir keluar, sekarang ia sudah melupakan sakit kakinya, yang dia harap adalah lekas melepaskan tangan dari lubang persegi itu, andaikan sebelah tangan itu harus dikorbankan juga lelah. Berpikir demikian segera sebelah tangannya melolos pedang yang terselit di pinggang. Karena sedikit bergerak saja seketika kedua Hyatcu di pergelangan tangannya itu laksana tanggul yang bobol, seketika tenaga dalam membanjir keluar seperti air bah dan sukar dibendung lagi. Hekpek Acu sadar asalkan terlambat sebentar lagi tentu segenap tenaga dalamnya sendiri akan tersedot semua oleh lawan. Maka sekuatnya ia melolos pedangnya sendiri, dengan nekat pedang itu diangkat terus hendak menebas ke lengannya sendiri. Tapi sedikit ia menggunakan tenaga saja, serentak tenaga dalamnya membanjir keluar lebih cepat dan lebih deras, telinganya terasa mendengung keras, lalu tak sadarkan diri lagi. Maksud Leng Ho Utiong mencengkeram tenaga Hekpek Acu itu sebenarnya cuma bermaksud menakut-nakuti saja untuk melampiaskan dongkolnya, tak terduga bahwa lawan sampai jatuh kelengar saking takutnya. Sembari bergelak tertawa ia lantas melepaskan cengkeramannya. Kontan badan Hekpek Acu lantas lemas terkulai ke bawah, perlahan-lahan sebelah tangan yang baru dilepaskan Leng Ho Utiong juga mengkerat keluar. Sekilas teringat sesuatu pada benak Leng Ho Utiong, lekas-lekas ia pegang pula tangan Hekpek Acu. Untung dia cukup cepat sehingga masih keburu menyambar tangan orang. Pikirnya, kenapa aku tidak membelenggu dia dengan gelang besi ini untuk memaksa Ui Chiong Kong dan kawan-kawannya membebaskan aku segera ia tarik pula sekuatnya tangan Hekpek Acu itu. Diluar dugaan bahwa sekarang tenaga dirinya sudah luar biasa kuatnya, sekali tarik saja bukan cuma tangan Hekpek Acu yang mendekat, bahkan kepala Hekpek Acu ikut menerobos masuk melalui lubang persegi itu, biluk, tahu-tahu seluruh badan Hekpek Acu telah menyusup ke dalam kamar penjara itu dan terbanting di lantai. Hal ini benar-benar tidak pernah dibayangkan oleh Leng Ho Utiong. Ia sendiri menjadi melongo kesima. Tapi segera ia memaki pada dirinya sendiri yang terlalu goblok, seharusnya sejak dulu-dulu mesti diketahui bahwa lubang persegi yang lebarnya ada 2-30 senti itu, asalkan kepala bisa masuk dengan sendirinya maka badannya juga bisa masuk. Jika badan Hekpek Acu dengan gampang bisa menerobos masuk, mengapa dirinya tak bisa? Tadinya, memang dia terbelenggu dan dirantai sehingga sukar meloloskan diri, tapi sekarang belenggu sudah digergaji putus orang, mengapa sekarang tidak melarikan diri? Rupanya pada waktu ia mengetahui belenggunya telah digergaji putus oleh orang, saat mana ia sedang memusatkan segenap pikirannya untuk berlatih ilmu sakti di atas depan besi itu, pula ilmu itu belum hafal seluruhnya sehingga tatkala mana belum timbul pikirannya untuk segera berusaha meloloskan diri dari penjara itu. Sekarang Hekpek Acu telah ditariknya masuk ke kamar penjara, hanya berpikir sejenak saja di alam tes punya keputusan yang tetap. Segera ia menanggalkan pakaian Hekpek Acu untuk ditukar dengan pakaiannya sendiri, lalu kerudung kepala Hekpek Acu itu pun dipindahkan di atas kepalanya sendiri. Ia pikir andaikan di luar nanti ketemukan orang tentu mereka akan mengira dirinya adalah Hekpek Acu. Kemudian tangan dan kaki Hekpek Acu dibelenggu dengan gelang besi yang sudah putus itu, Lengho Utiong menggemcet gelang besi itu sehingga merapat dan menggigit daging lengan Hekpek Acu itu. Saking kesakitan Hekpek Acu sampai siuman kembali dan merintih kesakitan. Biarlah kita berganti tempat, besok juga kakek itu akan mengantar ransum untukmu, jangan khawatir kelaparan, kata Lengho Utiong dengan tertawa. Y.I.M. Y.I.M. Lo Chiam Pual, kata Hekpek Acu dengan meratap, engkau punya Gip. Gipsing Tai Hoat, dahulu waktu Lengho Utiong membantu Hiang Buntian melawan keroyokan orang banyak di tengah gardu yang terpencil itu. Ia pun pernah mendengar orang berteriak tentang Gipsing Tai Hoat. Ilmu sakti mengisap bintang, sekarang didengar pula Hekpek Acu menyebut nama ilmu itu, segera ia bertanya, Gipsing Tai Hoat apa aku, aku memang pantas mati, hanya sekian ucapannya Hekpek Acu sudah merasa lemas, tenggorokan mengeluarkan suara mengorok, lalu tidak sanggup bersuara lagi. Karena lebih penting meloloskan diri, maka Lengho Utiong tidak gubris lebih jauh padanya, segera ia menjulurkan kepalanya keluar lubang persegi itu, kedua tangan lantas merambat pula keluar, ketika tangannya menolak daun pintu besi itu, seketika tubuhnya melesat keluar untuk kemudian menancapkan kakinya di tanah dengan tegak. Karena perutnya sekarang terkumpul pula Hawa Murni berasal dari Hekpek Acu itu sehingga rasanya tidak enak. Ia tidak tahu duduknya perkara, disangkanya Hawa Murni berasal dari tokoh Laksian dan Put Kei Hwesio itu kembali mengganggunya lagi. Tapi sementara ini tidak sempat berlatih ilmu yang diperolehnya dari ukiran dipan besi itu, yang diharapkan adalah lekas-lekas meninggalkan penjara maut itu, maka cepat ia melangkah keluar melalui jalan di bawah tanah yang remang-remang itu. Karena habis digunakan masuk oleh Hekpek Acu, dengan sendirinya pintu-pintu jalan bawah tanah itu semuanya masih terbuka, maka dengan lelua salem Ho Utiong dapat melepaskan diri dari kurungan. Sampai di ujung lorong itu, perlahan-lahan ia naik ke atas undak-undakan, tepat di atasnya adalah sebuah papan besi penutup. Ia coba pasang kuping, tapi tidak mendengar suara apa-apa. Setelah mengalami sekapan di dalam penjara ini, nyata Leng Ho Utiong sudah tambah jardik dan waspada, ia tidak lantas menerjang ke atas, tapi berdiri di situ rampes setian lamanya, setelah jelas tak ada suara apa-apa dan yakin Ui Tiong Kong tiada berada di dalam kamarnya, habis itu baru perlahan-lahan ia menolak papan besi penutup itu, lalu melompat ke atas. Setelah menutup kembali papan besi itu di tempatnya, lalu dengan berjingjit-jingjit ia hendak melangkah keluar kamar. Tapi mendadak seorang berkata dengan suara dingin di belakangnya, Jite, apa yang kau lakukan sendirian di bawah sana? Leng Ho Utiong terkejut dan cepat menoleh, ternyata Ui Tiong Kong, Tan Jing Sing, dan Tut Itong bertiga sudah mengepung di sekelilingnya dengan senjata terhunus. Ia tidak tahu bahwa selama ini Kera Hek Pek Acu memasuki penjara di bawah tanah itu adalah menggunakan pintu rahasianya sendiri, jadi sebenarnya tidak melalui kamar tidurnya Ui Tiong Kong, tapi sekarang Leng Ho Utiong telah keluar melalui jalan itu sehingga menyentuh pesawat rahasia dan menerbitkan tanda elang, maka serentak Ui Tiong Kong bertiga lantas muncul. Cuma dia memakai kerudung kepala, pakaiannya sudah bertukar pula dengan pakaian Hek Pek Acu, maka Ui Tiong Kong bertiga tidak mengenalinya dan tetap menyangka dia adalah Hek Pek Acu. Terima kasih telah menonton!